Jelang lebaran, pelayanan pengiriman dan penerimaan paket di kantor poskudus Jawa Tengah meningkat drastis. Mulai pakai jual-beli online hingga parsel lebaran mendominasi barang yang akan dikirim maupun diterima. Mengingat mayoritas warga memilih menghindari kontak langsung dan masih dalam masa pandemi COVID-19. Beginilah suasana ramai penerimaan barang di kantor poskudus Jawa Tengah. Sejumlah paket menumpuk di tempat penyortiran barang untuk dikirim dari kantor poskudus ke tempat pengirim maupun pengiriman barang ke alamat penerima. Tidak hanya pengiriman, penerimaan barang pun alami lonjakan yang signifikan dibanding hari biasanya. Kondisi tersebut terjadi akibat dari pergeseran masyarakat yang lebih memilih belanja daring atau belanja melalui aplikasi online demi menghindari kontak langsung. Nur Cahyabudi, Kepala Kantor Poskudus mengatakan, Dua pekan sebelum lebaran terjadi peningkatan pengiriman barang mencapai 25% dibanding hari biasanya. Paket tersebut mayoritas dari lapak jual-beli online masyarakat seperti baju, makanan, parsel lebaran, dan beragam paket lainnya. Setiap harinya mampu mengirim lebih dari 1.500 paket. Sudah terlihat lonjakan sekitar 4 hari yang lalu, jadi lonjakannya sekitar agak 25% dari hari biasa. Hari biasa kita kudus itu loket, loketnya kan kita loket KPRK, KPRK di sini di kantor KPRK Bank, Aden dan juga teman-teman Oranger, itu bisa sekitar satu transaksinya ya, Cuma transaksinya itemnya itu sekitar 1.300an. Jadi ketika transaksi menjelang lebaran ini yang saya amati, 3-4 hari akhir, itu terjadi lonjakan sekitar 25%. Jadi transaksinya ada sekitar 1.500 item. Ya ada makanan, ada barang, dari bungkusnya kan yang hitam-hitamnya biasanya kelihatan online. Semua harus dituntaskan seperti tadi malam, tadi malam itu ketika kiriman melonjak, kiriman melonjak kita memberangkatkan juga ke Semarang, kan di jemput dari SPP Semarang, dari Semarang itu terk. Tapi tadi malam, karena waktu itu tidak cukup, dan kiriman harus berangkat, karena itu amalan dari masyarakat sehingga kami memberangkatkan 2 grand mag dari malam, jam 12 malam. Untuk optimalisasi layanan, pengiriman juga bisa dilakukan melalui kantor cabang pos di beberapa titik, serta pasukan oranger dari kantor pos. Selain menyiapkan prosedur sesuai standar COVID-19 di kantor pos, meningkatnya pengiriman barang demi menghindari kontak langsung, pihaknya juga menyiapkan layanan penjemputan barang langsung dari rumah pengirim. Dari Kudus Jawa Tengah, Tim Liputan MTV Jateng, mengabarkan. Terima kasih telah menonton!